Intro Kali ini mumpung gue lagi di Lombok Gue akan ngegrebek tongkrongan klub anak mobil yang namanya No Limit Modified guys Ini ngumpul udah sampe 9 mobil Dan ada beberapa mobilnya yang udah gue review Kali ini gue akan grebek mobil-mobil apa aja sih yang dipake sama anak-anak disini Dan modifannya itu ngebesin budget berapa Nih yang pertama ada City Tab Z Abis itu ada Xenia Ada Ferio Ada Honda Accord Cielo Ada Civic IS Civic IS lagi di bagian depan Civic IS lagi FD1 Dan itu satu lagi Civic IS Sepertinya ini No Limit ini adalah kebanyakan dari Honda Ya kebanyakan dari Honda Tapi ini adalah komunitas yang gabungan Jadi semua mobil bisa masuk disini guys Nah ini ada Brio juga Dan ada Fortuner nih Nah temen-temen ini lagi pada nongkrong di seberangnya Jadi emang kultur anak mobil itu ngaspal ya Tapi kayak kita buat ASR itu ngaspal bareng HSR Nah mereka-mereka ini emang Tidak memandang umur Tidak memandang siapa Orangnya tapi lebih berbaur nih Ini pada ngumpul pake baju hitam-hitam semua Nah untung gue gak pake Gue pake baju warna merah nih Dan ini ada ketuanya ya Halo Halo om Sehat bang Sehat Nah bang Ngaduh sana dong Yoi Dan itu tadi apakah yang balikin kamera terus Bang Nama bang siapa bang Nama saya Agam Saya ketua No Limit Ketua No Limit nih Nah No Limit sendiri udah berapa lama nih bang Ada di Lombok Di Lombok udah 5 tahun Sudah 5 tahun Apakah No Limit sendiri ada di kota lain Setau saya Ada Cuman kita gak kenal di Medan dia Oh di Medan Berarti ini cuma independen Lombok sendiri ya Yang No Limit Modified ini sendiri Nah anggotanya sudah berapa nih bang Sekitar yang aktif ya Itu sekitar 30 deh 30 mobil Berarti ini 9 mobil yang disini baru seperempatnya Iya bener Wow Jadi kita kalau kita mau ngopi Yang kita prioritasin space parkiran Bukan menunya Bukan menunya Parkirannya cukup Apa gak buat kita kopdar gitu ya Nah ini yang hadir pada saat ini Baru 9 mobil Iya Nah ini rekan-rekan dari No Limit nih ya Nah gue akan tanya nih Masing-masing mobilnya Berapa harga dari Eh berapa modifan Modifan harga dari mobilnya Oke Nah untuk abang sendiri Mobilnya kan Di sana Iya Ayo yang punya mobil Kita ke sana Gue tanya satu bang Oke bang Agam Mulai depan mobilnya Bang Berapa harga modifan mobilnya bang Aduh saya rada-rada malu nyebutin nominal ini Ayo gak apa-apa Berapa Cuman kalau dari awal saya megang ya Saya dari 2016 ngebangun Mungkin di angka lebih kurang 70an deh Itu jujur dong dong Jujur Jujur 70 jutaan Oke Nah apa aja udah diubah Dari sektor apa Yang pertama nih Dari sektor bodi Kayak nge-repaint Terus mesin Terus pelek Interior Exterior audio Audio Habis 70 juta tuh Itu bangunnya berapa tahun Bangunnya sih pelan-pelan Artinya Anda yang Masuk instan ya Jadi Mobil ini saya megang dari 2016 2016 Berarti dari 2016 Sampai sekarang tuh ya 70 jutaan guys Mobil ketuanya nih Ya kan Mobil ketuanya nih Nah selanjutnya Di belakang Oke Bang Agam Thank you Ayo yang ini mana Wah ini gue tau nih Nih Gibran mana Gibran Nih Gibran Lu ada kakak ya Ada kakak sama Bang Gibran Eh sama itu Bang Agam Pantesan Gak mirip Mobil lu sendiri Ini mobil Cipik FD tahun Tahun 2007 bang 2007 Modify nya udah habis berapa Ya Estimasi Kali 2 mobilnya 2 mobilnya Harga mobil berapa sekarang Ya mungkin 120 lah Berarti 240 ya 240 jutaan Udah habis nih Ini Abang Adek Lebih mudik nih Kerjanya apa ya Bapak saya kaya Bapak saya kaya Gue suka kata-kata dia Bapak dia kaya Nah Udah berapa lama Lu bangun mobil ini Ya hampir 2 tahun Hampir 2 tahun Berarti 2021 ya Mobil ini Awal tahun Awal tahun ya Oke thank you Yang ini mana nih Is Cipik Is Nah ini abang-abang Ganteng Nih 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 Wow Ini racing-racing Semua ngejar nih Abang namanya siapa bang Bang Rahman Udah bang Pegang terus Bang Rahman Mobil tahun berapa 2002 2002 2002 CVGS Yang pertama Harga modifan mobil abang Udah sampe berapa Kurang lebih 40 40 juta Itu di sektor apa aja Itu dari roll bar Jog Setir Spoiler Sama audio Mesin Mesin Standar Ya harian Standar harian ya Cuman korek-korek dikit Korek-korek dikit Nah Untuk berama sendiri Ini mobil Udah berapa lama bang pake Saya Makenya 2019 2019 2019 Udah masuk 4 tahun ya Iya Wah Cukup lama juga Oke bang Rahman Terima kasih Siap Oke selanjutnya Nah Ini nih Yang lain Racing-racing Ini abang Bang sehat bang Alhamdulillah Namanya siapa bang Bang Pian Bang Pian Bang Pian Mobil Cipik Iya juga ya Iya Tahun 2001 2001 Berapa harga Mojil mobil lah bang Karena kan ini Belum terlalu banyak Terlalu banyak Baru saya cuman Rubah dalamnya Interiornya Sama pelek Sekitar 20-an 20-an juta Itu dari segi Interior dulu nih Berarti Exterior belum ada nih Belum Wah segitu guys Nah Berapa lama Mau pake mobilnya Kemarin-marin sih Kalau yang Awalnya Dulu Siti Punyanya Umpero itu Siti Ganti Ganti Kesini Karena sempet Pake tabrakan dulu Karena itu udah full modif Kalau itu harga mobil 1 Oh itu harga mobil 1 Nah yang ini Akan menjadi Harga mobil 1 Juga nantinya ya Pastinya Pastinya dong Oke siap Nanti sudah terkelompok Sudah di review mobilnya bang Nanti ya Paling gak Oke siap Makasih Nah Yang di belakang Mana orangnya Ini dia nih Bang Nama siapa bang Taufik Hidayat Taufik Hidayat Abang udah lama Gak main belu tangkis Enggak Gak bisa Oh gak bisa ya Itu topik Hidayat Betangkis Bang Cipik IS Lu ini sepertinya warna dari Pabrikannya ya Warna marun ya Tahun berapa? 2004 Oh lebih muda nih Mudah-mudah pada yang lain nih 2004 Berapa harga modif lu? Modifan 20 jutaan sih 20 jutaan Apa aja tuh? Ganti pelek Sama Kenalpot Baru itu aja? Iya Wow 20 juta baru ganti pelek Sama kenapa tuh? Nih Nah abis itu gak ada yang lain? Gak ada Mobil diberapa lama? Baru 2 bulanan Baru 2 bulanan 2 bulanan Dan keluar duit 20 jutaan guys Oke bang Terima kasih banyak Selanjutnya mana ini? Si Accord Cialo Accord Cialo Accord Cialo Iya ini ada lampu kolong Ada minibar Nih ini Modifannya bener-bener Yang kalau gue liat Mobil ini Kulturnya jaman-jaman Gue SMA Tuh Boleh bang? Hah Maaf bangnya nanahan Halo bang Namanya siapa bang? Sul Hah? Sul Bang Sultan Sultan Bang Sul Mobil lo Accord Cialo tahun? Tahun 95 95 95 berarti dia Non-VTEC Non-VTEC ya? Manual berarti Manual Berarti jok kanan elektrik ya? Elektrik Elektrik Nah ini mobil juga sempet gue pake waktu Kecil Nah Ini sendiri berapa harga modif abang? Ini sekitar 25 juta 25 juta itu di bagian apa aja itu? Ganti velg Terus custom bumper sama backlight Buat barnya Audio Cuman 25 juta? Iya 25 juta Harga bohong Gak mungkin Itu jujur apa bohong? 25 juta? Hah? Boong? Boong Yang jujur berapa? Yang jujur berapa katanya? 30-an lah Di atas 30-an Di atas 30-an ya Nanti dapur rumah tangga ketahuan orang Kalau udah jujur kata dia Oke bang Terima kasih banyak Yoi Nah ini Civic Ferio Mana? Civic Ferio Ini mana? WD Ini pasti anak mobil banget Ini ketahuan ini dari Stellan Pertana Pendek Abang namanya siapa? Budi Budi Nama lu sering dipake-pake di buku-buku sekolah ya? Iya bener kan? Ingat ayah Budi Ini Bapak Budi Iya bener Nah Mas Budi Mobil lo tahun berapa nih Civic Ferio? Tahun 1997 1997 Lo kelahiran tahun? 2001 2001 Berarti Tuaan mobilnya daripada Elunya Iya Kenapa milih mobil Civic Ferio? Ya karena Enak aja Enak aja? Iya Nah udah berapa modifannya habis Disini? Cuman Sekitar 15 juta 15 juta? Itu apa aja 15 juta? Pelek sama ban Pelek sama ban? Iya Terus? Baru semua Itu doang? Iya sama racing Jog Jog? Jog udah racing? Enggak Masih Cuman diganti aja Oh diganti aja 15 juta? Iya Oke Itu bohong apa jujur 15 juta? Iya Segini tuh? Iya Wah 15 juta guys Nih Civic Ferio Oke bang Thank you thank you Selanjutnya ada Xenia Xenia Mana? Ha ini dia Abangnya rapi Bang baru pulang nantar bang ya Namanya siapa bang? Bara om Bara? Ada lagunya bang? Bara Bara Tau aja Pasti sering diceng-ceng ini tuh ya bang Bener kan ditongkrongan? Aduh Bang Bara Siap Mobil tahun berapa? 2016 2016 Berapa harga modifan mobilnya bang? Budget mahasiswa Senior Budget mahasiswa Cuma di kaki-kaki Berapa tuh? Sekitar 15 jutaan Sekitar 15 jutaan Nah mobil ini Dari kapan lo memakai? Dari 2018 2018 Berarti lumayan lama juga guys Ini sih pelek dan ini ngetel ya Body kit-body kit ini berarti? Iya Ini upgrade yang sporty ya Oh upgrade yang sporty Udah termasuk 15 juta? Belum? Iya Udah lah Belum atau udah? Udah lah Udah ya? Udah lah Ha iya Abangnya takut kamera lo Udah situ dong? Oh iya Aduh Berarti udah 15 juta Dapet body add-on Velog Sama ya Diceperin ya Ceperin Ceperin guys 15 juta Oke bang Thank you thank you Jangan nyanyi lagi ya Nah selanjutnya ada abang-abang kita lagi Nih Ownernya mana? Iya Iya Berapa harga modifan lo? Eh salah sini ya Oh iya bener Dia bingung Bang Namanya siapa? Vero Vero Bang Vero Mobil tahun berapa? 2000 Sini Tepjat tahun 2000 Modifannya udah berapa juta? Total semua ya Total semua Total semua sekitar 60 juta lah 60 juta Sudah termasuk semuanya Dari kaki kaki mesin Iya 60 jutaan Nah lo pake mobil sendiri Udah berapa lama? Eh kebetulan baru sih nih Baru Baru berapa lama? 3 bulan 3 bulan udah 60 juta lo keluarin buat mobil lo Wow Lumayan Banyak 60 juta 30 juta si bulan nih Keluarin duit ya Abang kerjanya apa? Bengkel Bengkel Nah ini boleh di follow IG nya Bengkelnya Bang Vero Vero Gerage Vero Gerage Oke Bang Thank you Nah selanjutnya ada Brio Brio Nah Ini ya Bang kita Bang namanya siapa? Angga Angga Bang Angga Tinggi amat Omnya dia di atas Iya Hargain gue lah Jangan emas itu tinggi pada gue Bang Angga Mobil Vero tahun berapa? Tahun 2012 2012 Oh 2012 Build up Oh ini yang build up Berarti dia 11300? Iya Konf Makanya di upgrade Oh ini 13 guys Ke fast slip Nah karena lo upgrade fast slip Berapa harga Mojifan mobil lo? Ya 20 Lebih lah 20 lebih 20 jutaan lebih guys Berarti saya lagi upgrade Kaki-kaki Terus apa lagi? Kemper Bumper Depan Depan Per 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 juga ceperin 20 jutaan Nah lo kerja di mana? Pengangguran Pengangguran Dapet duitnya banyak Dari mana ya? Gue juga gak tau Oke Bang terima kasih Nah guys Jadi Nolimu sendiri Modifannya menurut gue Gokil Gokil Dari budget 15 juta ada Dari Yang harga Dantem puluhan up Ada ya kan? Nah Mereka ini semua Tergabung di komunitas No Limit Nih Dan ini mereka lagi pada ngumpul Gue pengen tanya nih Sesepuhnya No Limit sendiri berdiri Pada tahun 2005 Gimana nih Keluh kesam mereka Ngebangun komunitas ini nih Oke ini karena kita lagi tengah jalan Karena nongkrongnya emang di jalanan nih Bang No Limit sendiri nih Pin gue tanya Kalau kita berdiri disini terus Kayaknya kita kena marah Kita keser dikit Bang Kita keser dikit Nanti kita kena marah Ada-ada aja Bang Nongkrong disini Tengah-tengah jalan Nah ada-ada Aman-aman-aman Bang No Limit sendiri kan sudah 5 tahun ya? Iya benar Nah sudah 5 tahun nih Bang Ada keluh kesah gak sih Dari No Limit sendiri nih Ngumpulin Audionya Eh ngumpulin audio aja Ngumpulin Teman-temannya Gimana tuh Bang? Jadi keluh kesah udah pasti ada Apalagi teman-teman nih kan Ada yang masih muda Ada yang udah berkeluarga Terus karakter pun berbeda-beda kan Benar Jadi kadang disitu Ada mungkin salah paham Terus Ya ada miskomunikasi Itu semua harus kita Apa ya Kita selesaiin Apalagi saya sebagai ketua Harus saya turun tangan gitu Jadi gitu Bang ya Iya benar Nah kalau untuk No Limit sendiri nih Bang Sering ikut di ajang-ajang otomotif apa aja nih? Kalau untuk No Limit Selama ini event yang sering dia ikut itu Kontes modifikasi Drug race Cuma itu aja deh Cuma itu aja ya? Track day Track day Itu track day kalian mainnya dimana? Di Mandalika Nah Mandalika Jadi emang No Limit ini orang paling Komunitas paling jago menurut gue si Indonesia Cara ya kenapa? Dia gak usah jauh-jauh main ke Mandalika Ya komunitas mana? Jakarta Belum tentu dia bisa ke Mandalika Orang-orang ini Bisa setiap hari ke Mandalika Wah salut gak orang-orang ini ya Karena deket Nah Bang Selanjutnya untuk sekarang Caranya gimana sih Untuk masuk ke No Limit sendiri nih? Sampai tau ada rekan-rekan yang di Lombok Atau yang belum tau Sampai tau ada yang Lombok tengah, Lombok barat Itu gimana caranya nih Bang? Ya jadi Biasanya calon member itu Dia via DN kadang Via personal juga gitu Bang boleh gabung gak? Nah disitu kita lihat dulu Mobilnya apa Terus standar atau enggak Jadi kalau mobilnya Standar itu Kita belum bisa terima Artinya Si calon member ini harusnya nyesuaiin Speknya Untuk apa ya Spek mobilnya dia Bisa sesuaiin sama temen-temen lain gitu Oh gitu Nah saratnya tadi misalkan gini Apakah temen-temen itu minimal harus ganti velg kah? Atau gimana? Ada minimalnya enggak? Kalau standar kan gak boleh nih Ya bener Mungkin Kalau dari eksterior ya Yang udah pasti velg Ceperin Terus Bodinya mulus Terus Kenal pot Nah baru mungkin sektor Interior Mesin Wow berarti gitu guys Nah itu tuh Kalau kalian udah ganti velg Itu udah bisa masuk no limit Segampang itu kan Dan pastinya nanti ada peraturan-peraturan Yang akan diberikan ke kalian Gak mungkin Tiba-tiba datang langsung masuk Pasti ada namanya Penyesuaian dulu ya Bang ya Bisa enggak nih Dimasukin group gitu loh Karena kan Pasti ada dari temen-temen Ngeliat dulu nih Lunya gimana Masuk komunitasnya Artinya kita inspeksi dulu Mobilnya kayak gimana Ospek ada gak ospek? Ospek sih gak ada Ospek gak ada tuh Nah itu Untung gak ada ospek Kalau zaman gue dulu Masuk komunitas mobil Wah ada di ospek bang Cuman kita mungkin misal Dia mau ikut ya Mobilnya udah oke Itu belum langsung masuk Ke grup Sup-sup-nya Kita ajak ngopi dulu dia Berapa kali Nah disitu kan udah ada Ke akra apa nih Baru kita masukin ke Grup PA-nya Wah itu guys Gitu tuh Kalian harus Bener-bener ya Ngeliat lah situasi klubnya Juga harus akrab Sama temen-temen yang disini Mereka-mereka ini semua Semuanya ramah-ramah Diajak bercanda Ayo Diajak serius Juga ayo guys Oke segitu dulu Video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue Sutar pamit Menundur diri No limit pamit Menundur diri Ingat pelek Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax